Nabi s.a.w. membandingkan antara dunia dengan akhirat, ternyata tidak sebanding. Kata Nabi s.a.w. Mad dunya fil akhirati illa masalu ma yaja'alu ahadukum isbi'ahu fil yam. Perumpamaan dunia dibandingkan dengan akhirat, itu perumpamaannya seperti seorang yang memasukkan jari telunjuknya fil yam ke dalam lautan. Kemudian lihatlah seberapa banyak yang menempel di jari telunjuknya. Maka yang menempel di jari telunjuk adalah dunia, sedangkan lautan yang sangat luas itulah akhirat. Hadis ini dihadapan fitnah dunia yang sangat kuat, yang disifati oleh Nabi s.a.w. tidak ada fitnah yang lebih besar, yang aku tinggalkan lebih daripada fitnah wanita. Namun bagaimana seorang muslim, seorang muslimah berhadapan dengan fitnah wanita, berhadapan dengan fitnah laki-laki? Maka ini jawabannya ingat bahwa dunia itu sedikit. Ingat bahwa dunia itu sangat kecil, sangat rendah, sangat hina. Ya dunia itu tidak sebanding dengan akhirat. Ya bahkan tidak bisa dibandingkan bagaimana lautan yang luas dibandingkan dengan air laut yang menempel di jari telunjuk. Tentu tidak sebanding. Artinya apa seorang harusnya bersabar? Ya seorang seharusnya bersabar di dalam menghadapi fitnah wanita, menghadapi fitnah laki-laki. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Agar kita bersungguh-sungguh untuk berpegang teguh dengan tali Allah, berpegang teguh dengan syariat Allah, menjaga batasan-batasan Allah, tidak melampaui batas. Kenapa fitnah dunia memang sangat dahsyat? Tapi satu sisi ingat, ya itu tidak lama. Itu hanya sebentar. Setelah itu semua akan berpindah kepada kehidupan akhirat.